Dan setelah terungkap sejumlah harta milik Rafael Aluntri Sambodo yang disebut-sebut lebih besar dari harta yang dilaporkan di LHKPN. Kini PPATK memblokir safe deposit box milik Rafael Aluntri Sambodo senilai 37 miliar rupiah. Membahas jurus Rafael menyembunyikan harta kekayaannya kami sudah bersama dengan pakar TPPU, Bu Yenti Garnasi. Selamat petang, Bu Yenti. Selamat petang, Mbak Audrey. Bu Yenti gimana sih caranya mengendus deposit box ini, Bu? Ya, deposit box ini kan pastinya di bawah banknya masing-masing ya. Karena salah satu persyaratan punya, menyewa deposit box itu adalah yang bersangkutan menjadi nasabah di situ. Tapi anehnya ya, itu uang cash itu sebenarnya nggak boleh. Karena deposit box itu adalah untuk surat berharga, seperti aktifikat, logam mulia, perhiasan. Boleh taruh di sana gitu ya. Artinya apa? Kalau ada persyaratan seperti itu, berarti kan ada pengawasan ya kan? Saya masukkan ini. Ya kan ini berarti kan ada masalah juga ya. Berarti maksudnya dilindungi oleh oknum tertentu dalam tanda kutip gitu? Iya, dari banknya itu. Kan itu juga penyewaan bank kan? Orang yang bersangkutan juga harus punya rekening di situ gitu kan? Nah ini kan kok bisa gitu ya? Nah ini ada apa gitu ya? Ini memang harus bongkar-bongkaran banyak sekali ya. Kita masyarakat itu disuruh patuhi ini, patuhi itu ternyata mereka-mereka ya seperti itu gitu ya. Kan harus begitu. Tapi pertanyaan gini Bu Yenti, kalau tadi dibilang tidak boleh menyimpan uang tunai gitu ya. Nah tapi ini kan yang ditemukan dalam bentuk valuta asing, alias dalam bentuk dolar. Apa ini sudah dikonversi bentuk rupiah atau gimana nih Bu? Ya masih dolar. Kan dolar juga bisa ditabung. Kan kita bisa punya tabungan dolar juga bisa. Bahkan tabungan dolar Singapura ada, dolar Amerika ada gitu kan. Bukan untuk ini. Gimana dong ngitungnya? Karena safe deposit box itu apa sih keuntungannya? Agar tidak tercuri. Kalau ada perampok atau apa dan kalau ada kebakaran itu aman. Karena memang tempatnya itu logam yang anti kebakaran. Hanya itu. Jadi bukan untuk menyimpan uang. Sementara kalau kita menyimpan uang kan ada bunga ya. Ini kan memang... Bukan hanya menyimpan untuk agar jaga-jaga supaya aman. Tapi juga dalam tanda kuti bisa untuk menyemunyikan dong aset yang tidak terdeteksi. Tidak kan diklar. Kan dia diklar. Harusnya kan diklar. Diklar dan saya simpan ini, ini, ini. Dan itu tercatat di banknya. Makanya PPRTK bisa sebetulnya melihat. Tapi harusnya tidak uang gitu. Kalau uang kan aneh ya. Seorang mahasiswa pejabat-pejabat itu tidak... Janggal berarti ini, Bu? Uang, ya jahatlah. Bukan janggal lagi kan. Itu pasti ada sesuatu hal. Itu pasti kemungkinan besar adalah pencucian uang. Kemungkinan besar dia menyembunyikan uang hasil kejahatan di dalam box tersebut. Dan ada kemungkinan box-nya ini, safety deposit-nya ini bukan hanya satu. Satu bank. Ada bisa lebih? Ya, ya bisa saja. Dia punya rekening berapa? Yang penting, yang penting yang bersangkutan di bank tersebut, dia mempunyai rekening. Yang penting salah satu persyaratan. Jadi kita tidak bisa ya. Misalnya kita tidak nasabah di mana-mana, titip di situ, tidak bisa. Karena identifikasi seseorang itu harus betul-betul terdeteksi oleh bank tersebut. Jadi sebetulnya, ini sebetulnya gimana ya? Apa sih yang tidak jalan ya? Baik perbankannya dan sebagainya. Jadi kalau banyak peraturan-peraturan untuk mencegah, itu bolong semua sekarang ini. Jadi apa gunanya ada peraturan? Padahal itu kan untuk menjaga-jaga. Kalau ada korupsi, kemudian dia melakukan pencucian uang, yaitu menyembunyikan uang hasil korupsinya di safety deposit box, harusnya langsung dilaporkan. Ketahuan dong harusnya. Kalau gitu, kalau Bu Yenti kira-kira nih Bu, berarti kalau di dalam lingkup Kementerian Keuangan ini dugaannya lebih besar untuk TPPU-nya daripada korupsi di dalam internalnya sendiri? Ya, korupsinya pasti terjadi. Kalau itu memang dari korupsi ya. Jadi kejahatannya pasti terjadi. Maka uang itu disembunyikan kan gitu ya. Nah sekarang yang kita undus itu baru penyembunyian uang harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan gitu ya. Jadi yang sekarang ada itu adalah ada perilaku TPPU. Yaitu perilaku menyembunyikan hasil kejahatan. Ya itu. Kejahatannya apa? Ya kita lihat nanti, kita cari. Itu sebetulnya tidak sulit ya untuk penegak hukum yang sudah memahami TPPU 20 tahun ya. Janganlah berbicara bahwa kita tidak bisa apa-apa. Ada kok aturan-aturan. Apa aturan-aturan profesional mereka tuh harus ada. Ini kalau seperti ini kan seperti apa ya seperti tidak ada rencana sama sekali ketika ada seperti ini negara mau ngapain itu kayaknya dibiarkan saja. Nah kalau gitu Bu Yanti kalau untuk menelisik di TPPU-nya sendiri siapa sih yang paling berwenang dalam hal ini? Ya sekarang kan dalam hal ini seperti ini karena yang diketahui adalah harta kekayaan yang mengalir atau yang disembunyikan ya tentu PPATK. Karena kan deposit box itu juga di bawah perbankan berbankan harus lapor kepada PPATK kan gitu ya. Biasanya kan kalau korupsi mungkin ada pengaduan ada orang-orang atau di antara yang korupsi itu ada yang kemudian berkhianat menyampaikan. Ini kan bukan. Ini adalah ada laporan-laporan yang kemudian muncul di LHKPN atau muncul di LHA-nya PPATK. Jadi PPATK sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Sekarang itu adanya di penegak hukum. Bagaimana atas penemuan, temuan, atas temuan dari LHA itu dan juga bagaimana atas temuan yang disampaikan oleh oleh Pak Mahfud tadi yang 37M itu satu deposit box. Kalau dia punya lebih dari itu jadi apa yang terjadi gitu kan. Ini yang perhatian sekali ya. Tambah hari tambah menyakiti aja kayak orang dicubit, tiap hari dicubitin merah semua lama-lama ya. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya untuk mengusutuntas dari kasus transaksi mencurigakan Rafael ini harusnya lebih duluan masuk yang mana Bu? Kedugaan korupsinya atau pencucian uangnya? TPPU-nya. Pencucian uangnya dulu baru bisa membuka semua? Ya, TPPU-nya untuk membuka kejahatan asalnya. TPPU-nya. TPPU-nya dan keunggulan TPPU ketika diketemukan 1988 adalah itu. Bahwa penegak hukum negara bisa menemukan perbuatan curang atau fraud dari para pejabat ini melalui ketika mereka terendus hasil kejahatannya atau tracing-tracing harta kekayaannya. Termasuk juga dari mana mereka dapatkan hasil pencucian uang ini gitu? Atau mendapatkan... Ya, jadi gini. Pencucian uang itu kan hasil dari kejahatan asal, hasil dari kejahatan terolah ini kejahatan di bidang mereka ya, pekerjaan mereka pajak ya. Itu kemungkinannya adalah mereka menerima gratifikasi, menerima suap, kong-kali-kong untuk menurunkan pajak. Kan begitu. Kemungkinan besarnya itu kan. Nah, hasil dari itu dia simpan ini. Tapi yang kemungkinan-kemungkinan itu kan kita belum mengendus. Yang kita endus sekarang adalah bahwa ada uang-uang yang mencurigakan cara penyimpanannya, cara penggunaannya, karena tidak sesuai dengan profilnya. Itu adalah dugaan TPPU. Berarti dari uangnya seharam sampai ke penyimpanannya juga ini dilindungi dalam tanda kutip ya Bu, oleh Oknum. Iya, iya. Karena aneh ya, sejauh yang saya tahu itu yang namanya deposit box itu kan tidak boleh uang disimpan, karena uang disimpan bagaimana nanti neraja keuangan negara dan dunia ini bisa kita hitung gitu ya. Kalau disembunyikan seperti itu, itu kan menyembunyikan. Misalnya kemungkinan itu menyembunyikan hasil kejahatan. Udah pakai itu dulu, pakai pasal 4 aja dulu kali ini, bukan pasal 3, pasal 4. Menyembunyikan hasil kejahatan. Nah, nanti didalami kejahatan apa yang patut diduganya oleh yang bersangkutan ini. Kejahatan apa. Oke, kalau gitu berarti untuk menyembunyikan kejahatan dari Rafael ini bisa dalam kesana ya Bu ya, melalui deposit box ini ya, sehingga tidak diendus ya, tidak diketahui ya. Iya, betul. Jadi dari itu saja, dari itu sebetulnya. Dan ini bisa saja bukan Rafael saja. Bisa dipakai untuk orang lain. Iya, tapi sekarang yang ketahuan kan baru Rafael ya. Kita kan tidak bisa juga ya, kecuali ya banknya, banknya itu taat pelaporan. Siapa-siapa saja yang punya deposit box, yang menyewa, sorry, yang menyewa box ini, siapa-siapa saja, dan apa saja isinya. Kan itu kan harusnya dilaporkan juga oleh bank kepada PPATK. Itu termasuk yang harus dilaporkan kepada bank gitu kan. Memang kerehasian untuk dia. Dan memang tujuannya bukan, tujuannya tadi, deposit box itu hanya untuk supaya barang itu aman gitu ya. Tapi kalau penaktabungan atau dimasukkan terkening itu kan ada bunganya, dalam sebagainya kan ada ya. Ada bunganya untuk yang bersangkutan, ada pajaknya untuk banknya gitu kan. Kalau ini kan dia menyewa. Menyewa, tapi isinya adalah, isinya adalah barang-barang yang tadi. Supaya tidak, misalnya banjir, supaya tidak bahasa atau ijasa, kita simpan di situ gitu ya. Nah nampaknya, tapi ini kan bukan baru ya, Gayus Tambunan juga melakukan ini gitu ya. Jadi kita kan nggak belajar dari, nggak belajar dari pengalaman ya. Mungkin juga dulu tidak, tidak ada, apa ya, tidak ada tindak lanjut yang, yang betul-betul tegas gitu loh. Oh tindak lanjutnya begini nih gitu kan. Harusnya begitu. Bu Yenti, kemarin kan Bu SMI juga bilang kan, sudah menindak beberapa pegawai, mulai dari disiplin ringan, sampai dengan berat. Nah ini pintu masuk yang baik, untuk bersih-bersih di lingkungan Kementerian Keuangan? Ya itu internalnya ya, internalnya memang harusnya di sana ya, internalnya jangan, internalnya memang itu yang bisa dilakukan, tetapi ketika, kita semua, masyarakat, dengan melalui pemberitaan media ini, kemudian, sudah disampaikan ada dugaan, sekarang sudah bukan, yang ini yang sudah ini adalah, bukan ranahnya lagi administrasi, ini kemungkinan adalah, sanksi pidana, hukum pidana gitu, karena ini harus ditindak lanjuti, karena ini kan, apa ya, menurut saya ini kan, ada semacam, apa ya, semacam, pengeroposan itu, pengeroposan, mulai dari integritas, sampai dengan, profesionalitas dari, pemerintahan ya, ini, ini, ini luar biasa, luar biasa, luar biasa, buruk sekali ya, kan ini, sekarang ini buruk sekali, terima kasih pakar TPPU, Bu Yanti Garnasi, sudah memberikan informasi, sore hari ini, kita ketemu lagi di lain kesempatan, saya selalu ibu.